Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul PK atau PK. Film yang menjenre drama komedi ini pertama kali ditayangkan pada tahun 2014 lalu dan berhasil masuk ke list sebagai salah satu film dengan cerita terunik menurut gue. Pemperang utama film ini adalah Amir Khan yang berperan sebagai makhluk luar angkasa yang terjebak di bumi. Kalau drama kontrolnya dicuri sehingga ia gak bisa lagi berkomunikasi dengan planetnya. Nah, sepanjang perjalanan yang mencari kalung itu dia dibuat kebingungan nih oleh sosok Tuhan. Karena setiap kali ia bertanya tentang keberadaan kalungnya itu, orang-orang selalu menjawab dengan kalimat hanya Tuhan lah yang tahu. Dan dengan kepolosannya makhluk ini pun mulai mencari tahu tentang sosok Tuhan yang dimaksud. Dan ini adalah full alur cerita film PK. Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang menurunkan seorang makhluk bernama PK. PK diturunkan di sebuah tempat seperti padang pasir tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Kemudian dia pun berjalan hingga bertemu dengan seorang laki-laki bersorban kuning. Laki-laki itu tiba-tiba mencuri kalungnya dan segera berlari untuk mengejar dan menaiki kereta yang ada di depannya. Makhluk itu hanya dilempari sebuah radio usang dan terlihat sangat kebingungan tentang apa yang telah terjadi. Di hari yang sama seorang wanita bernama Jagu ingin menghadiri sebuah acara. Namun sayangnya tiket sudah terjual. Habis salah hasil dia pun harus berebut dengan seorang laki-laki untuk membeli tiket dari seorang calo. Karena harganya yang jauh lebih mahal, mereka setuju untuk patungan membeli tiket itu. Namun setelah digabung pun ternyata uang mereka masih kurang 4 euro. Jagu pun meminjam uang pada seorang bapak-bapak yang sedang membeli es krim di belakangnya. Soalnya ingin menolongnya, bapak itu pun menghampiri calo tersebut. Namun bapak ini malah menjual kembali tiket itu kepada Jagu. Dengan harga yang lebih mahal tentunya. Hal ini jelas membuat Jagu marah. Dia mencacimaki bapak itu hingga akhirnya laki-laki yang bersamanya melerai dan membawa Jagu pergi. Atas kejadian itu mereka pun saling berkenalan. Jagu berasal dari India, sedangkan Sarfaras berasal dari Pakistan. Mereka berdua sama-sama kuliah di luar negeri. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata mereka berdua saling menyukai dan memiliki waktu yang cukup lama untuk bersama. Dan dari situlah permasalahan dimulai. Pada hari itu saudara perempuan Jagu berlari menghampiri orang tuanya dan bilang bahwa kakaknya sudah memiliki seorang kekasih. Mereka pun langsung menghubungi Jagu dan menanyakan tentang kekasihnya itu. Mengetahui pria itu bernama Sarfaras, orang tuanya langsung memarah. Karena nama itu adalah nama dari seorang muslim. Keluarganya pun langsung pergi menemui Tapasvi. Yaitu seorang yang sangat dipuja-puja oleh keluarga itu. Melalui panggilan video, Tapasvi meramalkan bahwa Sarfaras akan mengkhianati dan tak akan pernah menikah dengan Jagu. Jagu yang tak terima ingin membuktikan bahwa ramalan itu salah. Ia langsung meminta kepada Sarfaras untuk menikahnya langsung pada keesokan harinya. Sin berpindah pada hari itu. Dan iya, ternyata Sarfaras gak datang dari pernikahannya. Ia hanya meninggalkan sebuah surat yang mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya tentang individu, tapi juga tentang keluarga. Karena kejadian itu, dengan wajah kecewa, Jagu pulang ke Nudelhi. Kini ia bekerja menjadi reporter di salah satu saluran berita. Pada hari itu, Jagu sedang berada di dalam sebuah kereta. Secara gak sengaja, ia melihat seorang laki-laki yang berpenampilan aneh dan membawa selebaran tentang Tuhan yang hilang. Karena merasa laki-laki tersebut bisa menjadi bahan beritanya, dia pun turun dari kereta untuk memawancarainya. Ternyata makhluk itu bernama Pique atau Pekah, yang dimana ia sedang mencari Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Ia juga memakai helm kuning agar Tuhan lebih mudah untuk melihatnya di tengah keramaian. Mendengar perkataan itu, Jagu hanya diam sambil tersenyum dan membiarkan laki-laki itu pergi. Beberapa hari setelah itu, Jagu kembali menemukan Pique. Jagu melihat Pique sedang mengambil uang dari sebuah kotak amal. Namun sayangnya, Pique dipergoki oleh satu-satu penjaga dan ingin menghajarnya. Lucunya Pique menyimpan stiker bergambar dewa. Ia pun langsung menempelkan stiker itu di pipinya. Dan benar aja, gak ada satupun orang yang berani memukulnya. Di momen ini, Jagu menyelamatkan Pique dengan berpura-pura mengatakan bahwa dompetnya jatuh dalam kotak amal. Dan meminta Pique untuk mengambilkan dompetnya itu. Beberapa saat setelah itu, Pique ditanya oleh Jagu tentang apa yang telah ia lakukan. Dengan polosnya, Pique mengatakan bahwa ia sama sekali tak berniat untuk mencuri. Ia hanya mengambil uang yang pernah ia bayarkan kepada Tuhan karena Tuhan tak kunjung membantunya sambil berjalan pergi. Karena kejadian itu, Jagu mengetahui bahwa Pique tinggal di penjara. Ia sengaja melanggar peraturan-peraturan yang ada di jalanan agar ditangkap oleh polisi. Karena dengan cara ini, ia bisa tidur dan makan enak. Beberapa saat setelah itu, Jagu pun langsung menyusul Pique ke kantor polisi. Sesampainya di sana, ia meminta izin kepada petugas untuk melakukan wawancara kepada Pique. Namun sayangnya, petugas tak mengizinkannya hingga ia memberikan sebuah selipan. Yap, akhirnya Jagu diizinkan masuk ke dalam sel itu dan mewawancarai Pique. Seponjang obrolan mereka, Jagu hanya tertawa seakan merasa konyol dan tak percaya akan perkataan Pique. Hingga Pique mengatakan bahwa sebenarnya ia dikirim dari sebuah planet untuk melakukan riset di bumi ini. Namun karena kalungnya dicuri, dia nggak bisa lagi berkomunikasi dengan planetnya. Ekspresi Jagu tiba-tiba berubah. Ia langsung berdiri ketakutan dan meminta untuk dikeluarkan dari sel itu. Namun polisi yang tadinya mengizinkan masuk sudah kembali berpatroli. Hal hasil Jagu pun harus berbalik arah dan kembali menata Pique. Tapi tidak dengan senyum kali ini. Jagu menganggap semua omongan Pique adalah kebohongan. Jagu juga mengatakan bahwa tak ada satupun alien yang bisa berbahasa India. Perasaan Jagu adalah seorang yang bisa dipercaya. Pique pun menceritakan bagaimana cara ia belajar bahasa. Bagaimana cara ia sampai ke Delhi dan perjalanannya selama mencari Tuhan. Well, awalnya Pique menganggap bahwa kulit manusia itu berbeda-beda. Tapi setelah Pique mengintip ke dalam sebuah mobil yang bergoyang, dia baru tahu kalau kulit manusia itu ternyata semuanya itu sama. Namun yang membedakan adalah pakaiannya. Dan Pique pun mencuri pakaian yang ada di mobil itu. Setelah menggunakannya, ia pun ditetapkan oleh orang-orang. Karena atasannya adalah jas laki-laki, namun bawahnya rok perempuan. Dan di situ dia baru paham kalau baju itu ternyata banyak modalnya. Ada wanita dan pria, ada pakaian siang, dan juga pakaian untuk malam. Di baju itu ia menemukan uang. Pique pun mempelajari bagaimana cara kerja uang itu. Awalnya ia berpikir bahwa seluruh kertas yang bergambar Matma Gandhi memiliki nilai yang sama. Ia pun mulai mencetak gambar Matma Gandhi pada sebuah kertas. Namun pada akhirnya ia sadar setelah seorang pedagang menolak uangnya itu. Hari itu Pique berjalan sambil melihat ke belakang. Dan tiba-tiba ia tertabrak oleh mobil yang berjalan di depannya. Ia pun dibawa ke dokter oleh laki-laki yang menabraknya itu. Awalnya laki-laki itu berniat meninggalkan Pique. Karena ia mengetahui bahwa Pique telah hilang ingatan dan tak mengetahui siapa yang telah menabraknya. Namun beberapa saat sebelum ia meninggalkan tempat itu, wajahnya terlihat sangat bersalah. Dan ia pun kembali ke dalam ruangan itu untuk segera menjemput Pique dan melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan, Pique berpikir bahwa satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan kalunya kembali adalah ia harus bisa berkomunikasi layaknya manusia normal. Tiba-tiba Pique langsung menaruh tangannya di atas tangan laki-laki yang mengemudikan mobil itu. Jelas laki-laki itu marah karena menganggap Pique adalah seseorang yang tidak normal. Pique pun langsung turun dan berlari ke arah wanita yang ada di sekitar itu. Ia langsung memegang semua tangan wanita yang ada di hadapannya. Alhasil, Pique pun hampir diamuk oleh masa. Beberapa saat setelah itu, laki-laki itu berpikir bahwa Pique sepertinya membutuhkan sesuatu yang mantap. Ia pun akhirnya membawa Pique ke tempat mantap 2. Di tempat itu, Pique bertemu dengan banyak pilihan dan dia pun memilih yang ini. Berharap malam itu akan mantap, wanita itu malah hanya dipegang tangannya hingga pagi hari. Dan setelah melakukan transfer bahasa, Pique kini bisa memahami bahasa dan berkomunikasi layaknya manusia normal. Sesaat setelah itu, Pique pun menemui laki-laki yang membawanya tadi. Ia menceritakan tentang semua kisahnya dan segera membawa laki-laki itu tempat di mana kalungnya dirampas. Laki-laki itu berusaha menenangkan Pique dan menjelaskan bahwa semua hasil rampok dan rampasan pasti dijual ke Delhi. Dan ini adalah awal mula Pique sampai ke Delhi. Sesampainya di Delhi, Pique bertanya kepada setiap orang dan polisi yang ia temui tentang keberadaan kalungnya. Dan semuanya menjawab bahwa mereka hanyalah manusia biasa, hanya Tuhan lah yang tahu tentang keberadaan kalung itu. Pique pun penasaran tentang sosok Tuhan yang sering disebut oleh orang-orang. Ia berpikir bahwa ia harus segera menemui Tuhan untuk menanyakan keberadaan kalungnya itu. Singkat cerita, Pique pun mempelajarinya, namun Pique bingung karena Tuhan memiliki rumah yang sangat banyak. Pada hari itu, Pique membeli sebuah patung kecil yang menyerupai dewa. Kemudian ia pun duduk di daeretan pengemis dan berdoa untuk diberi makan. Kebetulan orang yang lewat memberikannya makanan itu. Pique pun langsung riang dan bersorah karena ia merasa doanya tuh langsung dikabulkan oleh Tuhan saat itu juga. Setelah itu ia kembali berdoa untuk menanyakan tentang kalung remote controlnya. Namun kali ini gak ada hal apapun yang terjadi. Dengan wajah kecewa, Pique kembali mendatangi penjual miniature itu dan mengatakan bahwa barang yang ia beli tak lagi berfungsi atau mungkin baterainya yang telah habis. Merasa Pique adalah orang yang aneh, penjual itu pun mengerjai Pique dengan cara menyuruhnya masuk ke dalam kuil dan meminta kepada patung dewa yang lebih besar. Dan bener aja, sampailah ia di dalam kuil itu. Pique kembali berdoa tentang kalung remote controlnya. Namun saat dia membuka mata, tiba-tiba ada sesuatu di tangannya. Tapi bukan kalung, melainkan makanan. Dengan polosnya, Pique pun memberontak di dalam kuil itu karena merasa telah membayar namun tak mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan Pique pun berakhir dikeluarkan secara paksa oleh penjaga yang ada di sana. Setelah itu, Pique langsung menuju ke kantor polisi dan melaporkan bahwa ia telah ditipu oleh seseorang. Saat ditanya tentang penampilan orang itu, dengan polosnya ia menceritakan tentang sosok seperti patung dewa yang ada di kuil. Mendengar hal ini, polisi pun langsung marah dan menamparnya karena menganggap Pique adalah orang mabuk. Pique pun digeledah oleh polisi. Polisi menemukan sebuah dompet yang ada di celana Pique dengan sebuah kartu nama bernama Dr. Rudy. Entah pakaian siapa yang ia curi, polisi pun kaget dan langsung meminta maaf kepada Pique. Mengetahui nama Dr. Rudy yang beragama Kristen, ia pun meminta dan menyarankan Pique untuk pergi ke gereja, bukanlah ke kuil. Dan sampailah ia di gereja. Di momen ini dengan pedenya, Pique berjalan di tengah-tengah orang yang sedang beribadah. Yap, Pique pun berakhir dengan pengusiran secara paksa. Namun beberapa saat sebelum ia meninggalkan gereja, ia melihat patung yang sedang disugui anggur. Di situ, Pique berpikir bahwa Tuhan sedang bosan dengan air kelapa dan menginginkan segelas anggur. Sejak hari itu, Pique pun mengumpulkan uang untuk membeli anggur. Kini dua botol amir telah berada di tangannya. Kemudian ia bertanya ke warga sekitar tentang rumah Tuhan yang terdekat. Pique diarahkan ke arah masjid. Di sepanjang jalan, tentu Pique dilihat aneh oleh warga sekitar karena membawa minuman alkohol dan mengarah ke masjid. Sebelum tiba ke masjid itu, tiba-tiba ia pun dihadang oleh dua orang yang menggunakan peci dan sorban. Orang itu bertanya tentang botol apa yang dibawa oleh Pique. Dengan pedenya, Pique mengatakan bahwa ia membawa dua botol amir yang akan diberikan kepada... Sebelum ia memberikannya, Pique berujung dengan amukan masah dari orang-orang sekitar. Untungnya ia masih bisa berhasil kabur dengan menaiki bis yang lewat. Setelah menerima banyak pukulan dan amukan dari masyarakat, Pique baru memahami bahwa Tuhan itu tak hanya satu dan memiliki peraturan yang berbeda-beda pula. Tuhan memiliki perusahaan tapi orang-orang menyebutnya sebagai agama. Dan setiap perusahaan mereka hanya menyembah Tuhannya sendiri. Pique pun merasa bahwa ia harus mengetahui siapa Tuhannya agar dia bisa tahu apa agamanya. Setelah itu, dia bisa dengan mudah menemukan kalungnya itu. Namun karena dia bingung menentukan agama mana yang akan diambil, dia memutuskan untuk menyembah semua Tuhan. Sejak hari itu, Pique mengikuti semua ibadah dari masing-masing agama. Waktu-waktu pun berlalu, namun ia merasa bahwa doanya tak kunjung didengar oleh Tuhan. Pique putus asa dan kebingungan karena setiap agama mengajarkan hal yang berbeda-beda dan ajaran satu dan yang lainnya tak jarang saling berlawanan. Pique melanjutkan perjalanannya dengan menyebarkan flyer yang merisikkan Tuhan yang hilang. Namun dia tiba-tiba melihat seseorang yang sedang berdandan layaknya cosplay dewa. Pique pun langsung menganggap bahwa orang itu adalah Tuhan yang selama ini ia cari. Ia mengikuti orang itu secara diam-diam dan sampailah di sebuah toilet. Pique tiba-tiba mengunci pintu toilet itu dengan gemboknya. Hal ini jelas membuat orang yang menggunakan cosplay itu ketakutan. Tanpa bahasa-bahasa, Pique langsung menanyakan tentang keberadaan kalung remote controlnya. Dengan wajah bingung dan takut, orang ini malah berdoa kepada Tuhan. Dan hal ini membuat Pique makin bingung. Karena ia merasa ada Tuhan lagi di atas orang yang dianggapnya Tuhan. Momen ini dijadikan kesempatan untuk lari oleh orang itu. Namun Pique tak menyerah sampai di sana. Setelah melewati proses kejaran-kejaran yang sangat rumit, sampailah mereka kepada sebuah acara nih teman-teman. Ternyata di dalam hall itu berlangsung sebuah acara yang telah dipendungi oleh umatnya si Tapaswi. Yap, Tapaswi yang pernah memberi prediksi hubungan antara Jago dan Sarvaras waktu itu. Sementara itu si cosplay bersembunyi di bawah barisan orang banyak sehingga Pique tak melihatnya. Di sisi lain Tapaswi memulai pidatonya. Tapaswi berkata bahwa saat ia berada di Himalaya, cahaya Tuhan datang menghampirinya dan memberikannya sebuah benda. Sebuah benda yang diberikan oleh Dewa Siva. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan memintanya untuk membuat sebuah kuil dari dana yang dikumpulkan bersama-sama. Tak lama setelah itu Tapaswi meminta untuk memperagakan benda itu. Semua orang bersorak namun Pique hanya terdiam dan tercengang. Ia pun langsung mendekati panggung itu karena itu adalah kalung miliknya. Namun saat dia berusaha mendekati benda itu, Pique langsung dicegat dan ditahan oleh penjaga Tapaswi dan Pique pun akhirnya berakhir di jalanan. Well, cerita dari Pique pun selesai. Jagu yang mendengarkan cerita itu dari awal hingga akhir malah meminta Pique untuk segera menemui psikiater dan mengurus masalah kejiwanya sambil meninggalkan Pique. Pique yang kesal karena ceritanya dianggap bohong langsung berteriak kepada Jagu bahwa takdirnya akan selalu menayangkan cerita-cerita bohong di media. Jagu pun langsung berhenti dan berbalik arah. Namun sayangnya Jagu gak diizinkan lagi nih untuk menginterogasi Pique. Ia pun akhirnya menembus Pique dengan cara membayar agar Pique keluar dari penjara itu. Jagu meminta penjelasan kepada Pique bagaimana ia bisa tahu tentang semua itu. Pique mengatakan bahwa ia mampu membaca pikiran seorang hanya melalui sentuhan tangan. Namun meskipun begitu, Jagu masih tetap gak percaya dengan omongan Pique. Pique berniat membuktikan omongannya dengan cara meminjam tangan Jagu. Namun tiba-tiba seorang kakek datang dan langsung memegang tangan Pique. Ia mengaku bahwa ia membutuhkan uang untuk pengobatan istrinya. Tanpa pikir panjang, Pique langsung menyediakan uang itu. Sontak hal ini diterawakan oleh Jagu. Karena ia menyaksikan Pique dibohongi oleh kakek-kakek secara langsung. Uniknya, Pique mengaku bahwa ia mengetahui semua itu. Ia menambahkan bahwa kakek itu telah mengumpulkan uang pensiunannya agar dapat makan mewah dalam perayaan ulang tahun istrinya yang ke-75. Jagu yang tak percaya diam-diam mengikuti kakek itu sampai ke sebuah restoran mewah. Melihat itu semua, Jagu hanya terdiam sambil menyaksikan semua kebenaran yang dikatakan oleh Pique. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!